Berikut ini cara mengirim file dari laptop ke HP Oppo. Jadi disini menggunakan HP Oppo A5 2020, kemudian kalian harus menyiapkan kabel USB atau kabel data atau kabel charger. Kenapa saya sarankan pakai kabel data ini? Kalau pakai Bluetooth itu ngirimnya lama sekali. Jadi kalau file kalian banyak itu ataupun besar, sangat lama. Nah kalau pakai kabel charger ini, kalian hidupkan dulu laptop, kemudian kalian hubungkan kabel charger atau kabel USB. Setelah itu yang satu lagi kalian hubungkan ke port laptopnya. Nanti disini kalian pilih transfer file. Nah sekarang baru kita buka di laptopnya. Nah di laptopnya kalian tinggal tentukan mau pindahkan file apa ke HPnya. Kalian tinggal buka menu start ini yang ada di surgi di bawah, pilih bagian ini, dokumen atau file explorer. Nanti kalian tinggal pilih mau pindahkan apa, disini kan HP kita sudah terdeteksi. Nah yang ini, ini dia pakai penyimpanan internal saja. Misalnya saya asumsikan kalian mau memindahkan file MP3. Nah caranya, kalian tinggal pilih disini. Kalau ingin memilih semua, pilih select all. Kemudian kalau memilih beberapa, tekan tombol control di keyboardnya. Pilih pakai mouse seperti ini. Nah misalnya mau memindahkan tiga file ini. Disini kalian bisa klik kanan pada file yang kalian pilih. Kemudian pilih cut untuk memindahkan copy untuk menyalin. Tapi kalau kalian ingin memindahkan, pilih cut saja kalau copy menyalin. Bisa juga pilih yang disini. Nah yang disini. Ini ada cut juga untuk memindahkan. Jadi saya pilih copy saja. Setelah itu kalian pilih nama HP kalian, Oppo-nya. Pilih penyimpanan, entah itu kartu HD, ataupun penyimpanan internal. Cari foldernya. Kalau ingin bikin folder baru, pilih new folder ini. Tapi kalian langsung saja pilih salah satu folder. Misalnya di folder ini, movies. Nah, kalian tinggal pilih paste yang ada di sur kiri atas ini. Atau pilih klik kanan di tempat yang kosong. Pilih paste. Nah, ini kalian bisa praktekkan di file apapun. Entah video, musik, foto, pdf, word, dan semua file. Folder pun bisa kalian pindahkan dengan cara yang sama. Jadi setelah kalian selesai memindahkan, kalian tinggal cabut saja. Cabut saja kabel USB-nya. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa cek, di HP-nya pasti ada. File yang kalian pindahkan tadi di manager file. Kemudian penyimpanan internal, cari foldernya. Kita tempatkan tadi di folder movies, yang ini. Nah, yang ini yang kita pindahkan. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.